hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Jiro tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengatasi makeload Xiaomi Redmi 3 atau Redmi 3 Pro ya oke di sini Xiaomi Redmi 3 nya belum bahasa enggak ada bahasa Indonesia bahasa Cina dan bahasa Inggris cuma itu aja yang ada jadi kali ini akan kita flashing menggunakan MIUI 7 ya 7 ya jadi yang sekarang itu MIUI 9 di bagaimana caranya untuk mengflashing ke MIUI 7 ya ke MIUI 7 ya nah disini udah sekali ya tiga nya nggak bisa ke menu nah ini dia MIUI 9 ya jadi MIUI 9 ini kita ganti dengan menggunakan ROM MIUI 7 dengan global yaitu versi globalnya ya jadi dia nanti support untuk bahasa Indonesia jadi kalau ini dia nggak bisa bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Mandarin di Rom ini belum global Oke langsung saja sekarang kita lakukan yaitu test point dulu ya jadi kita harus buka dulu casing yang belakang belakangnya nah sekarang ini udah saya buka ya untuk test pointnya tadi udah saya buka ih takutnya kalau pas lagi ngerekam gitu dibuka agak kelamaan videonya oke langsung saja kita lakukan test point kita lakukan test point di sini kita cabut tombol boleh ya kematikan dulu HP nya baterai nah setelah itu kita cabut yaitu tombol on-off nya ya tombol powernya kita cabut nah itu test point nya di titik ini yang sama ini ya test point nya jadi kita harus satukan ini sambil colokkan kabel USB ke PC oke kita coba ya Aduh ini agak susah emang kita coba ya Aduh udah bergeser lagi nih tadi kalau udah pas titik ini baru kita colokkan kabelnya ke USB ya nah maka maka di PC akan terdeksi ya kita lepas di PC akan terdeksi ya drippernya oke lepas kemudian 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 setelah sudah terkoneksi ke pc kita disini kita buka Emi plus nya yang 2017 sudah sudah terkenal ya eh klik disini plan L terus kita pilih disini firmware nya cari firmware room Xiaomi Redmi 3 tadi kita cari dimana kita simpan nah ini dia nah lalu kita buka di sini ini dia Mi plus Redmi 3 global MIUI 7 ya jadi kita langsung klik OK setelah klik OK kita tekan refresh hai oke Hai disini udah terkoneksi ke PC ya di 9008 nah ditandanya driver nya atau HP Xiaomi nya sudah terkoneksi ke PC jadi kita udah bisa langsung klik start nah dia akan tampil seperti ini ya ada tulisan seperti ini berarti itu menandakan Xiaomi Redmi 3 nya udah terkoneksi udah terbaca oleh Mi flash Xiaomi nya Nah setelah udah tampil seperti ini kita langsung klik disini plus ya Oke 123 nah maka flashing akan berjalan seperti ini Oke jadi kita tunggu aja sampai selesai penginstalan Xiaomi Redmi 3 nya Hai buat teman-teman semua yang lagi nonton jangan lupa like dan subscribe nya ya jadi nanti saya akan taruh linknya di deskripsi untuk room Xiaomi Redmi 3 ini global yang untuk bahasa Indonesia ya Hai tapi masih menggunakan MIUI 7 jadi eh hai eh Ternas eh kita plusnya hai 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 semoga berhasil ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya menggunakan Windows 7 ya, 32 bit. Jadi saya memakai Mi Flash 2017. Nah, untuk Windows 7 kalian bisa gunakan di NETO nomornya, apa namanya, yaitu Mi Plus Beta ya. Kalau saya itu sih, kalau misalnya melakukan Placing seperti ini, biasanya saya menggunakan Mi Plus 2017. Ini yang ini ya, versi yang ini ya, jadi kalau enggak ini nanti seandainya error saya menggunakan Mi Plus Beta ya. Jadi saya memakai 2 itu aja. Video ini sengaja saya tidak, sengaja tidak saya potong ya. Jadi untuk melakukan Placing itu di Xiaomi itu memang agak lama. Jadi untuk kalian yang masih pemula supaya tahu gitu, seperti apa lamanya melakukan Placing. slippers, tentu-tentu saja yang sama. Saya tidak mau menawannya. Saya tidak. Aku tidak mahu Tiamang. Ayo. Ayah. Terima kasih sudah menonton selamat menikmati Oke jadi untuk melakukan flashing Xiaomi Redmi tiganya udah selesai melakukan flashing kita pasang tombolnya oke kita cabut baterainya soketnya aja ya cabut pasang lagi lalu kita hidupkan HP Xiaomi Redmi tiganya apakah miklodenya udah kabur tunggu ya oke 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 nah itu kan udah kelihatan ya ada bahasa Indonesia bahasa Melayu Inggris jadi bahasanya sudah lengkap jadi Xiaomi Redmi 3 nya sudah menjadi MIUI 7 MIUI 7 ya langsung pilih bahasa Indonesia pilih berikutnya cari bahasa Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke jadi Mi Cloud Xiaomi Redmi 3 nya sudah kabur ya jadi permasalahan sudah selesai nota pun tersopekan oke buat teman semua jangan lupa like dan subscribe nya untuk kalian yang apa namanya yang butuh filmware nya nanti butuh room Xiaomi Redmi 3 ini kalian bisa download nanti ada linknya di deskripsi ya oke cukup sampai disini aja tutorial kali ini jangan lupa like dan subscribe karena setiap like dan subscribe kalian itu sangat berarti buat saya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati